Intro Hey yo, apa kabar sobat movie jagad maya? Masih sehat? Ya harus sehat lah ya Nggak bosan juga gue ingatkan pada kalian untuk selalu stay safe, clean and hope Jaga jarak sosial, patuhi protokol sehatan dan berolahraga Karena sakit itu mahal lemah bro Oke, kali ini gue akan bahas sebuah film yang berasal dari negeri Ginseng Sama seperti video gue sebelumnya, film ini juga salah satu film yang berasal dari negeri Ginseng Yang patut untuk dikupas sampai tuntas, tas, tas, tas Tapi ini bukan film fiksi ilmiah seperti Starship Troopers loh ya Genre horror adalah pilihan tepat untuk disematkan pada film yang akan gue bahas ini Pertama riris tanggal 12 Agustus 2005 di Korea Selatan Film ini menjadi mimpi buruk bagi sebagian orang Loh, kok jadi mimpi buruk? Ya iyalah, gimana nggak jadi mimpi buruk? Apalagi kalau yang nonton penakut Terus nontonnya tengah malam sendirian dalam kamar Lampu dimatiin, jendela dibuka? Apa nggak jadi parno tuh? Gue aja waktu nonton film ini, orang CRT, gue kumpulin buat ronda Oke next Film yang disutradari oleh Won Shin Yun ini Mampu menghadirkan kesan horror cukup membekas dalam ingatan Akting keren dan karakter kuat yang dibangun oleh Che Min Seo dan Yosun menjadi daya tarik tersendiri bagi film ini So, seperti biasa Tidak perlu lagi kita mimpi buruk untuk mengukur panjang kali tinggi alas kali lebar Silahkan disimak dan Let's get it out! Di awal scene, kita diperlihatkan pada seorang pria yang sedang mengemudikan mobilnya di malam hari Pria tersebut, sebut saja namanya Parjo ya Berkendara ditemani oleh suara radio yang berasal dari tip mobil Si penyiar membacakan tentang tewasnya seorang siswi di pusan Siswi tersebut tewas di dalam bis Setelah dilakukan penyelidikan dan otopsi Ternyata penyebab meninggal dari siswi tersebut karena tercekik oleh rambut Parjo yang sedang mendengarkan siaran berita Tiba-tiba dikagetkan dengan adanya sebuah benda asing Menyamar mobil yang ia kemudikan tepat di bagian depan Secara refleks, dia mengarah mendadak Mobil yang dikemudikan Parjo berputar-putar Beruntung Parjo tidak mengalami kecelakaan Setelah mobil berhenti, Parjo keluar dari mobil dan memeriksa apa yang terjadi Ia tidak menemukan apapun Tapi ketika akan masuk lagi ke dalam mobil Ia seperti melihat sesuatu di kegelapan jalan yang telah dilaluinya Lalu scene pun berakhir Scene ini sepertinya teror pertama yang dihadirkan sutradara Won Shin Yun Bagi para penontonnya So Hyun yang diperankan oleh Choi Min Seo Adalah seorang perempuan yang mengidap kanker Penyakit kanker yang diderita So Hyun sudah pada stadium akhir Sehingga rambut kepalanya rontok dan ia menjadi botak Ji Hyun yang diperankan oleh Yo Soon merupakan kakak dari So Hyun Ji Hyun sangat menyayangi adiknya Tetapi melihat sudah tidak ada lagi harapan sembuh untuk adiknya Ia terpaksa membawa So Hyun pulang dari rumah sakit Agar ia bisa menemani So Hyun setiap saat Sebelum itu ia membelikan wig untuk So Hyun Supaya bisa menutupi kepalanya yang botak Karena efek obat kanker Serta agar dapat mengembalikan kepercayaan diri adiknya Ji Hyun mempunyai pacar bernama Ki Seok Yang diperankan oleh Soo Moon Mungkin disini lebih tepatnya disebut mantan pacar kali ya Karena Ki Seok sudah memutuskan hubungannya dengan Ji Hyun Ki Seok dan Ji Hyun masih terlihat mesra Hanya di depan So Hyun saja Agar tidak membuatnya merasa sedih Atau terbebani pikirannya Karena So Hyun tahu bahwa mereka berdua Sudah menjalin hubungan cukup lama Oh iya, gue lupa info Bahwa Ji Hyun ini mempunyai kekurangan Ia tidak bisa berbicara Bukan karena memang bisu dari lahir Tapi karena kecelakaan beberapa waktu lalu yang menimpanya Nanti disini berikutnya akan gue tunjukkan Koronologi kecelakaan yang mengakibatkan Ji Hyun kehilangan suaranya Kembali pada sang adik So Hyun Ia sangat senang mendapatkan wig dari Ji Hyun Tikah laku dan fisiknya pun tidak terlihat seperti orang sakit Ia tampak lebih ceria dan energi Suatu hari So Hyun mengajak kakaknya keluar untuk berfoto-foto dan menghirup udara segar Ji Hyun dengan sabar dan penuh kasih sayang menuruti keinginan adiknya Ketika ada tiga orang siswi melintas So Hyun meminta tolong agar ia bisa difoto bersama dengan kakaknya Ji Hyun Salah satu siswi yang akan memfoto mereka berdua terkejut Ia melihat melalui lensa kamera Rambut So Hyun berdiri tertiup angin Saat ia melihat kembali secara langsung Ternyata rambut So Hyun baik-baik saja Siswi tersebut pun merasa janggal dan aneh Dalam perjalanan Sepulang dari mereka jalan-jalan So Hyun melihat kembali ketiga siswi yang tadi memfoto dirinya Dan Ji Hyun berada di dalam bis Ketiga siswi tersebut berdiri di ruang bis paling belakang Mobil yang dikemundikan Ji Hyun berada di belakang bis tersebut Dan seketika itu juga So Hyun melihat makhluk menyeramkan melihat ke arahnya Ia bertanya pada Ji Hyun Apakah ia melihatnya? Tapi Ji Hyun tampak seperti acu saja Dan memberitahu So Hyun bahwa ia salah lihat Sesampainya di rumah Meskipun Ji Hyun tahu bahwa penyakit adiknya So Hyun sudah pada tahap stadium akhir Tapi sebagai kakak yang baik ia masih selalu memberikan obat pada adiknya Sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu Bahkan ketika masih di rumah sakit Ketika perawat memberinya obat So Hyun sudah tidak meminumnya Entah bosan karena selalu minum obat yang sama Atau karena memang dia juga sudah putus asa Tidak ada yang tahu Malam itu pun sama So Hyun kembali tidak meminum obat yang diberikan kakaknya Beralih pada sang kakak Ji Hyun Saat itu ia berusaha mencoba menghubungi Ki Seok Tetapi Ki Seok yang sedang bekerja hanya melihat pesan yang dikirimkan Ji Hyun tanpa membalasnya Ji Hyun merasa sedih karena di hatinya masih ada Ki Seok Sementara Ki Seok sudah mengabaikannya Ketika Ji Hyun melihat hiasan dinding hasil karyanya Ketika itu ia flashback ke masa lalu di mana ia mengalami kecelaka Nah di scene ini yang akan gue tunjukkan pada kalian Kronologi kecelakaan yang membuat Ji Hyun kehilangan suaranya Gue sendiri sumpah sempat kecipu juga Gue baru sadar Ji Hyun gak bisa bicara pas lihat scene ini Karena di awal karakter Ji Hyun ini memang dibangun seperti seorang kakak yang penyayang, pendiam, dan mandiri Oke next Kita masih flashback nih ya Jadi hari itu si Ji Hyun sedang mengadakan pameran hasil karyanya Banyak teman yang datang dan mengatakan selamat atas karya yang dihasilkan Ji Hyun Serta terkait pertunangannya dengan Ki Seok Ji Hyun menunggu kedatangan Ki Seok tetapi sampai waktu pameran berakhir Ki Seok tetap tidak datang Di depan mobil yang dikendari Ji Hyun ada mobil truck yang sedang membawa besi Nah si supir truck dikejutkan dengan penampakan makhluk menyeramkan yang tiba-tiba eksis di kaca depan mobilnya Supir truck pun kaget dan langsung mengerai mendadak ada mobil lain yang akhirnya menabrak mobil Ji Hyun Hingga terdorong ke depan dan besi tersebut menembus tenggorokannya Setelah kecelakaan tersebut Ji Hyun berhasil diselamatkan Tetapi ia harus membayar mahal dengan merelakan suaranya yang hilang Ji Hyun kedatangan sahabatnya Kyung Jo yang curhat tentang keadaan rumah tangganya Ia menceritakan sang suami berselingkuh dengan wanita lain Parahnya sang suami lebih memilih perempuan tersebut ketimbang ia sebagai istrinya Ia mengatakan pada Ji Hyun lebih baik mati daripada berpisah dengan suaminya Di tengah pembicaraan So Hyun muncul Sehingga cerita So Hyun meminjamkan wiknya pada Kyung Jo agar penampilannya lebih menarik dan berharap sang suami bisa kembali Disini keanehan mulai terasa So Hyun yang sebelumnya terlihat baik-baik saja tanpa wik tersebut mulai merasa sakit Hingga ia berteriak histeris karena tidak kuat menahan rasa sakitnya Ji Hyun bergegas memberikan obat kepada So Hyun untuk mengurangi rasa sakit yang dialami adiknya Pada dini hari Ji Hyun terbangun dari tidurnya Ia mendengar ada aktivitas di kamar atas Kemudian ia pun mencari tahu Di lantai atas ia melihat So Hyun terduduk membelakanginya Lalu Ji Hyun melihat makhluk aneh yang memanggil namanya sambil tersenyum misterius Makhluk itu berada dekat So Hyun Ji Hyun kaget dan berteriak dan ternyata ia bermimpi Ji Hyun terbangun di pagi hari dan mendapati sang adik So Hyun membuat sarapan di dapur sambil menari Dan anehnya So Hyun sudah memakai wiknya kembali Tapi dengan entengnya So Hyun berkata bahwa Kyung Jo mengembalikannya dini hari tadi kemudian pergi begitu saja Di hari itu juga Ji Hyun mendapat panggilan ke kantor polisi Ternyata Kyung Jo telah tewas bersama suaminya Tragisnya mereka berdua tewas terlilih terambut Ji Hyun sok Polisi memanggil Ji Hyun hanya meminta keterangannya saja Karena orang terakhir yang ditemui Kyung Jo adalah dirinya Di suatu malam Ji Hyun melihat adiknya menggoda Ki Seo Mereka berdua menari bersama di sebuah kelab malam tanpa memperdulikan kehadiran Ji Hyun di sana Ji Hyun tidak kuasa melihat itu semua Ia pergi ke toilet kelab malam tersebut Ia menyesali kecelakaan yang merenggut suaranya Ia mencoba berbicara tetapi semakin dicoba semakin sakit yang ia rasakan So Hyun masuk ke toilet yang sama Ia mengejek kakaknya Ji Hyun mengajak So Hyun untuk pulang Bukan menuruti So Hyun malah semakin mengolok-olok kakaknya dengan berkata Kalau ngomong yang benar biar gue ngerti Ji Hyun akhirnya pergi meninggalkan toilet tersebut Sepeninggal Ji Hyun, So Hyun masih bermeka pria Ketika ia ngaca pada kaca bedaknya Ia melihat penampakan muncul di kaca yang sama Kaca yang dipegang So Hyun pun terjatuh Disini agak bingung juga sih gue Itu kan di depan ada kaca segede gabannya Terus kenapa dia ngaca di kaca bedak yang ukurannya minimalis gitu Oke, next So Hyun kaget tetapi ia tidak langsung pergi Saat ia ingin mengambil kaca yang terjatuh Ia kembali dikejutkan oleh sesuatu Ia terduduk di lantai sudut kamar mandi Kemudian ia melihat pintu yang bergerak Kloset yang terbuka dan tiba-tiba Kyung Jo yang sudah tewas terjatuh tepat di depannya Terlilit rambut So Hyun berteriak dan orang-orang berdatangan Termasuk Kesef dan Ji Hyun yang ternyata belum benar-benar meninggalkan tempat itu Keesokan harinya Ji Hyun ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter yang menangani penyakit adiknya Ji Hyun beranggapan adiknya berhalusinasi atas kejadian di gelap malam waktu lalu Apakah itu efek dari obat kanker yang dikonsumsi adiknya? Dokter mengatakan itu jarang terjadi Tetapi kemungkinan bisa terjadi Ji Hyun pergi ke tempat Keseok Keseok berkata pada Ji Hyun mengapa tidak pulang dan beristirahat saja Karena ia melihat Ji Hyun tampak begitu lelah di wajahnya Mendengar perhatian Keseok Ji Hyun menyandarkan tubuhnya pada Keseok Saat Ji Hyun ingin mencium Keseok Keseok menghindar dan mengingatkan pada Ji Hyun bahwa mereka sudah putus Kemudian Keseok meninggalkan Ji Hyun sendiri Akhirnya Ji Hyun pulang di tengah hujan deras Kata-kata Keseok sebelum ia pulang benar-benar membuatnya sakit hati Keseok berkata Lo jangan manfaatin penyakit adik lo ya Biar gue kasihan terus balik lagi sama lo Gue tau setelah adik lo meninggal Lo akan tinggal sendiri dan lo takut kan Udahlah jangan berharap sama gue lagi Gue terlalu ganteng untuk lo miliki Anjir Setelah Ji Hyun pulang So Hyun sang adik ke rumah Keseok Keseok membukakan pintu dan melihat So Hyun basah kuyuk Keseok menghubungi Ji Hyun dan mengatakan bahwa So Hyun ada di tempatnya Berteduh menunggu hujan reda dan Keseok memberitahu agar Ji Hyun jangan khawatir Sementara di rumah Keseok So Hyun berusaha merayunya So Hyun memaksa mencium Keseok Tetapi karena memang iman dan iminnya kuat Keseok menolak So Hyun dan meninggalkannya di kamar sendirian Tepat di saat yang sama Ji Hyun sudah sampai di rumah Keseok lagi Untuk menjemput dan membawa pulang So Hyun adiknya Dalam perjalanan pulang Di dalam mobil So Hyun yang duduk di belakang kembali mengejek kakaknya dengan mengatakan Dasar wanita jalang Sudah ditolak masih aja gak tahu diri Ji Hyun yang mendengar ejekan adiknya langsung menghentikan mobilnya Ditatap dengan sorotan mata yang dingin dan wajah membeku Membuat So Hyun jiper Tapi dengan 0% rasa bersalah So Hyun malah bertanya Ada apa? Fix nih bocak racunan paku payung karatan Next Di rumah Ji Hyun melihat adiknya sedang mencuci rambut Yang dicuci So Hyun bukan wig tapi rambut Lengkap dengan kepala dan tubuhnya yang tergantung terbalik Ji Hyun kaget dan shock Melihat kakaknya seperti itu So Hyun santai dan nanya Ada apa? Ji Hyun mulai sadar ada yang aneh dengan wig adiknya Ji Hyun masuk ke dalam kamar adiknya Dan merampas wig kesayangan adiknya tersebut Tentu saja So Hyun tidak begitu saja memberikan wignya pada Ji Hyun Mereka saling memperebutkan wig itu Ji Hyun berhasil merampasnya dan keluar dari kamar So Hyun Lalu masuk ke kamarnya sendiri dan mengucinya dari dalam So Hyun yang berada di luar teriak histeris Di dalam kamar Ji Hyun yang bersama wig adiknya terlihat sedang mencari sesuatu Akhirnya Ji Hyun menemukannya Ternyata ia mencari gunting So Hyun di luar kamar mengetahui itu dan berteriak agar Ji Hyun tidak menggunting wig kesayangannya Tapi percuma Ji Hyun menggunting wig tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil So Hyun berteriak semakin histeris di luar kamar Hingga akhirnya kelelahan dan terkapar di depan kamar kakaknya Di scene selanjutnya So Hyun sudah berada di rumah sakit Dokter mengatakan kepada Ji Hyun dan Ki Seok yang berada di situ juga Struktur kepadatan tulang So Hyun mengalami perubahan Sehingga ia menjadi lebih tua dari usianya Mendengar ini Ji Hyun tidak bisa bicara bermaksud memberitahu dokter dengan menulis di selembar kertas Bahwa semua yang terjadi karena rambut palsu kutukan itu Ki Seok yang melihat langsung melarangnya Semua panik karena menghilangnya So Hyun dan jejak darah yang ditinggalkan Dokter, perawat, polisi, bahkan Ki Seok dan Ji Hyun sendiri bingung kemana So Hyun pergi Ki Seok berusaha menenangkan Ji Hyun yang shock Ji Hyun yakin ini semua ada kaitannya dengan rambut palsu So Hyun Maka sepeninggal Ki Seok, ia berusaha menyelidiki sendiri tentang latar belakang rambut palsu tersebut Dan ternyata, menurut keterangan dari sumber yang ditemui Rambut tersebut dibuat dari mayat orang yang bunuh diri Bahkan pemilik pabrik meninggal ketika rambut itu dibuat Sang pemilik pabrik memiliki anak perempuan yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya Ji Hyun mengunjungi bekas pabrik pembuatan rambut palsu itu Dan di sana, ia mendapati adiknya So Hyun yang menangis ketakutan Ketika Ji Hyun memegang tangan So Hyun, ia seperti flashback ke masa lalu tentang bagaimana rambut palsu itu dibuat Ia melihat si pemilik pabrik tewas misterius ketika menjahit rambut palsu tersebut Dan yang lebih mengagetkan Ternyata, anak si pemilik pabrik bukanlah seorang perempuan Tetapi laki-laki tulen yang bernama Hye Joo Hye Joo berpacaran dengan seorang pria juga yang berprofesi sebagai seorang seniman Pria itu adalah guru seninya Hye Joo Dan kalian tahu siapa pria tersebut? Ia adalah Kiseo Di awal alur cerita memang terkesan datar film ini ya Tetapi mendekati ending, banyak plot twist yang dihadirkan Luar biasa memang Hye Joo dan Kiseo awalnya saling mencintai Menjirk, liwe ih jadinya Banyak jalan menuju Roma, kenapa dia jadi naik beca Banyak wanita yang mau nerima, kenapa carinya lelaki juga Haduh Next Balik ke cerita Perlakuan Kiseo terhadap Hye Joo perlahan berubah Hye Joo menjadi bahan pelecehan seksual teman-temannya Kiseo Dan Hye Joo juga menerima perlakuan kasar dari mereka Hye Joo akhirnya tidak tahan dengan kondisinya saat itu Dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Hye Joo terjun dari gedung pencakar langit Dan tewas saat itu juga Membawa dendam dan penderitaan Saat berada di galeri seni miliknya Kiseo ditemui Seo Hyun yang sudah dikuasai oleh arwah Hye Joo Kiseo menurut Hye Joo untuk keluar dari dalam diri Seo Hyun Tapi Hye Joo tidak peduli Tepat ketika Hye Joo memulik Kiseo dan menyatakan rasa sayangnya Di luar terdengar ketukan pintu Kiseo langsung tersadar Ternyata yang datang adalah Ji Hyun Bersusah payah Ji Hyun membuka pintu dan berhasil masuk Sementara Kiseo masih bersama Hye Joo yang memaksa Kiseo untuk menciumnya Setelah Ji Hyun masuk pintu tertutup keras dengan sendirinya Lalu Ji Hyun menjambak ke rambut Hye Joo Tetapi Hye Joo melawan kemudian mencekik Ji Hyun dan melemparkannya Kiseo yang melihat itu melarang Hye Joo untuk tidak menyakiti Ji Hyun Tapi emang dasar hantu labil Tadi bilang cinta dan bahkan mau memperkosa Kiseo Tapi dengar Kiseo bilang gitu Akhirnya ya si Kiseo juga dilempar olehnya Ji Hyun yang berada dekat dengan Hye Joo Menjambak rambut palsunya kemudian menjatuhkan diri Kiseo menahan Seo Hyun Karena rambut palsunya dirampas Ji Hyun Tubuh Seo Hyun yang dikuasai oleh Hye Joo tadi kembali semula Seo Hyun berteriak histeri Sendak mengambil kembali rambut palsunya yang kini berada di tangan Ji Hyun Tapi Kiseo menahannya dengan kuat Ji Hyun menuangkan bahan bakar ke rambut palsu tersebut Dan bermaksud untuk membakarnya Ji Hyun akhirnya membakar rambut palsu itu Bersama dengan kenangan masa lalu Hye Joo yang berada di dalamnya Ji Hyun pun memeluk adiknya Seo Hyun yang kini telah tersadar dari pengaruh Hye Joo Tetapi ketika Seo Hyun masih berada dalam pelukan Ji Hyun Ia berkata bahwa rambutnya terus tumbuh Ji Hyun kaget lalu mendorong adiknya dan mengucinya di sebuah ruangan Seo Hyun bertanya Ada apa? Aku Seo Hyun Tapi Ji Hyun beranggapan itu bukan Seo Hyun lagi Beberapa saat kemudian Ji Hyun membuka pintu ruangan tersebut Entah karena parno atau memang Hye Joo masih bersama Seo Hyun Saat itu juga yang dilihat Ji Hyun adalah sosok Hye Joo Dengan membabi buta kemudian Ji Hyun memukul kepala Seo Hyun yang tidak berdaya Berkali-kali Ji Hyun memukul hingga akhirnya Seo Hyun tewas Setelah membunuh adiknya Ji Hyun mendapat keterangan dari dokter lewat telepon Bahwa Seo Hyun tidak pernah meminum obat kankernya Itu Seo Hyun lakukan agar tetap terlihat sehat di depan Ji Hyun Dengan tidak meminum obatnya rambut Seo Hyun juga akan tumbuh karena tidak ada efek obat yang ditimbulkan Ji Hyun tersadar Ia menyesali perbuatannya kemudian memeluk jasad adiknya yang tewas sambil menangis Dan film pun berakhir Hei gimana cukup horror gak menurut kalian Kalau besi di awalnya film berasa membosankan ya Datar aja gitu kayak meja makan Cuma penilaian orang terhadap sesuatu kan relatif ya Kita flashback sedikit ke belakang Mengapa ketika menggodaki Seo Hyun selalu memanggilnya guru Karena saat itu yang menguasai Seo Hyun bukan dirinya sendiri tapi Hei Ju Terungkap juga mengapa Ki Seok membatalkan pertunangannya dengan Ji Hyun Bukan semata karena kecelakaan yang membuat Ji Hyun harus kehilangan suaranya Tetapi lebih pada alasan perilaku seksual menyimpang yang dihidap oleh Ki Seok Oke buat kalian yang sudah berkunjung di channel ini Gue mau minta dukungannya untuk like, subscribe, dan share ya Jangan lupa juga untuk selalu bawelin gue di kolom komentar Karena hasil yang baik tercipta dari kritik yang membangun Mantap skan Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan rajin olahraga ya Karena itu membantu memperkuat daya tahan tubuh di tengah kondisi seperti ini Akhir kata gue ucapkan terima kasih See ya and Bye 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 by selamat menikmati